Sementara itu pemirsa meski bersedia direlokasi dengan syarat-syarat tertentu, namun sejumlah warga Kalijodo mengaku keberatan karena merasa memiliki hak atas tanah dengan mengantongi surat-surat dari pemerintah. Kalau misalnya memang ternyata surat peringatan satu itu memang akan diberikan dan rencananya adalah hari ini, nah apakah kalau misalnya Bang Leonor nih sebagai warga, setuju tidak Bang untuk misalnya membongkar kediaman? Semua itu ada dasarnya dan prosedural. Ketika proses diskusi sudah dilewati, oh itu surat teguran, surat teguran, baru surat peringatan, dan baru ini. Nah kalau ada hal-hal yang tidak dilewati, ya kita merasa diperkosa saja hak-hak kita. Sedangkan dalam hal ini kita memiliki bukti-bukti juga, apapun sanggahan mereka, biarkan, ya ayo kita buktikan. Setuju tidak sebenarnya Bang ini untuk direlokasi tempatnya, dilakukan pengguguran? Apapun, apapun, bila untuk kepentingan negara, kita warga negara yang baik bersedia, tetapi ingat ada hak-hak yang harus dilewatin, ada prosedur yang harus dilewatin. Jadi dalam hal ini, kami juga ada bukti-bukti. Bukti apa itu Bang? Sertifikat ini. Oke, ini adalah sertifikat? Ini urut-urutannya. Timbul, karena kemudian ada akta pengganti. Mungkin bisa dilihatkan Bang, ini ya? Ini adalah sertifikat? Sertifikat? Iya, tahunnya juga jelas kan di sini. Ini kan tahun yang jelas. Bahkan ketika dirunut lagi, tanah ini bukan ruang terbuka hijau, tanah ini punya PU. Yang kemudian diserahkan ke beberapa warga yang ada di sini. Ini ada namanya, tahunnya pun 59. Jadi bahasanya sekarang gini, katakan Ahok bilang apa? Di sini jelas ada uang sewanya juga, RP17, dari tahun itu. Dikumpulkan sampai tahun ini. Kalau dikumpulkan dan dikonversikan uang sekarang itu berapa? Belum bangunan yang kita keluarkan untuk ini. Iya, pemirsa hari ini, Pemkot Jakarta Barat dan juga Pemkot Jakarta Utara beserta ratusan aparat primob melakukan sosialisasi penertiban kawasan Kalijodo dengan melayangkan surat peringatan pertama. Penertiban dimaksudkan untuk menjadikan kawasan Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau. Untuk informasi terkini dari Kalijodo, kita akan bergabung dengan rekan kami, Marshalina Gita. Gita, bagaimana proses sosialisasi surat peringatan pertama dari Pemkot yang akan menjadikan Kalijodo sebagai kawasan terbuka hijau? Iya, sosialisasi khususnya dengan langkah persuasif ini terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Khususnya melalui pemerintah kota, baik itu dari wali kota Jakarta Utara maupun juga Jakarta Barat, karena di wilayah Kalijodo ini terbagi dua sisi antara Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Memang sebenarnya warga ini cukup terkejut dengan adanya sosialisasi, khususnya terkait dengan surat peringatan pertama yang diberikan kepada warga. Surat peringatan pertama ini menandakan bahwa warga harus mengosongkan ataupun juga harus membongkar sendiri bangunan atau rumah mereka. Dan ini mereka memang cukup terkejut sekali dengan adanya sosialisasi surat peringatan pertama yang diberikan kepada warga. Namun tadi pada saat sosialisasi atau langkah persuasif yang dilakukan oleh pihak dari wali kota Jakarta Utara maupun Jakarta Barat ini diterima baik dari pihak RT, RW maupun juga dari tokoh masyarakat wilayah Kalijodo ini. Walaupun memang sebenarnya pada saat diskusi yang dilakukan dari pihak tokoh masyarakat, dari pihak RTW berserta dengan perwakilan dari wali kota Jakarta Barat maupun Jakarta Utara tetap saja kontra ini menjadi mayoritas pendapat warga Kalijodo. Karena mereka menyatakan dari atau pembongkaran, penggusuran yang akan dilakukan di wilayah Kalijodo ini terkesan terburu-buru belum ada sosialisasi yang diberikan dalam waktu jangka waktu yang cukup lama dan mereka masih menyatakan belum menerima kepastian apakah nantinya akan ada ganti rugi kepada warga Kalijodo ataupun juga memang akan direlokasi ke tempat-tempat selayaknya dan yang menjadi pertanyaan juga bagi pihak warga Kalijodo apakah keseluruhan warga dari total ada 6.000 warga yang berada di wilayah Kalijodo ini akan mendapatkan rusuh nawah yang seperti sudah disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnaman namun terlepas dari kontra yang menjadi mayoritas pendapat warga Kalijodo untuk di wilayah Kalijodo ini merupakan wilayah yang berdiri di atas tanah negara terlebih areal wilayah Kalijodo seluas 1,6 hektare ini berada dalam wilayah lahan hijau dan jika kita melihat bahwa memang sebuah kota khususnya adalah Jakarta yang menjadi ibu kota ini sangat memerlukan ruang terbuka hijau bahkan berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang luas ruang terbuka hijau itu minimal 30% dari total luas wilayah yang ada sedangkan untuk di wilayah Jakarta yang seharusnya memiliki 30% namun ini hanya memiliki 9,9% saja ruang terbuka hijau ini menandakan masih ada sekitar 20% lagi yang dibutuhkan untuk DKI Jakarta memiliki ruang terbuka hijau maka dari itu mengapa pemerintah provinsi DKI Jakarta menggalakan sekali terkait dengan proyek ruang terbuka hijau terlebih apabila ada suatu wilayah yang berdiri di lahan yang semestinya ini merupakan lahan hijau tidak hanya itu bahkan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta ini juga akan membangun ratusan taman kota dan proyek yang akan berjalan mulai tahun 2016 ini dinamakan sebagai proyek RPTRA atau ruang publik terpadu ramah anak maka dari itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta akan membuka banyak ruang terbuka hijau khususnya di wilayah Kalijodo terlebih lagi bahwa nantinya pemerintah provinsi DKI Jakarta akan memberikan fasilitas khususnya Rusunawa maka nanti dari warga Kalijodo ini akan direlokasi ke tempat-tempat yang layak dan juga aman terlebih lagi dengan adanya ruang terbuka hijau yang menjadi begitu bermanfaat sekali untuk masyarakat karena tentunya masyarakat ini akan menjadi lebih baik khususnya untuk kesehatan masyarakat yang terlepas dari penyakit-penyakit masyarakat contohnya seperti di wilayah Kalijodo yang menjadi diskusi utama adalah tempat lokalisasi atau prostitusi yang cukup besar sekali di wilayah Jakarta ini Elvita Ya kita tahu bagaimana dengan situasi penjagaan aparat kepolisian sendiri di lokasi saat ini Ya untuk pengamanan ini sudah dilakukan sejak pagi hari tadi Berdasarkan pantauan kami sejak pukul 7 pagi hari tadi sudah ada sekitar 250 anggota baik itu dari TNI, Polri, Brimob, Satpol, PP ini terus serta menjaga wilayah Kalijodo karena seperti yang sudah disampaikan bahwa hari ini adalah pemberitahuan surat peringatan pertama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui pemerintah kota baik itu wali kota Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat untuk memberikan surat peringatan yang dikhawatirkan nantinya akan ada kontra yang begitu besar sekali dari masyarakat di wilayah Kalijodo ini namun ternyata berdasarkan pantauan kami saat ini pengamanan masih terus dilakukan dan situasi di wilayah Kalijodo ini masih kondusif karena tadi masyarakat pun juga menerima baik terkait dengan pemberitahuan surat peringatan pertama yang diberikan oleh pemerintah provinsi Alvita kembali ke Anda Ya, Marsalina Gita, terima kasih untuk laporannya Gita Pemirsa satu persatu warga Kalijodo sudah mulai meninggalkan kawasan tersebut nasib para penghuni tersebut adalah salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penertiban kawasan Kalijodo Terbitnya surat peringatan pertama oleh pemerintah provinsi DG Jakarta mulai direspon para penghuni di kawasan Kalijodo Jakarta Satu persatu, para penghuni ini mulai meninggalkan kawasan Kalijodo Mereka memilih untuk pulang kampung daripada bertahan di cafe kawasan Kalijodo tempat mereka selama ini bekerja yang kondisinya sudah sepi dari pengunjung Selain mengwujudkan kawasan terbuka hijau di Kalijodo salah satu hal yang tak boleh luput dari penertiban kawasan Kalijodo ialah nasib penghuni di sana apalagi jumlah warga yang menghuni di kawasan ini cukup banyak Sejauh ini Kementerian Sosial menawarkan dua opsi bagi para penghuni Kalijodo Opsi pertama, ditawari mengikuti pelatihan di panti sosial karya wanita dan opsi kedua menawarkan pekerjaan di pabrik garmen Yang pertama, seandainya mereka akan mengambil opsi pertama itu mereka bisa memilih mengikuti vocational training di PSKW Pasar Rebu boleh sampai 6 bulan di situ mereka tinggal di situ permakanannya tanggung oleh Kementerian Sosial counselingnya sampai dengan vocational trainingnya Pada posisi itu, maka sekarang ini ada perusahaan garmen yang sudah punya dormitori sampai 2.000 orang Oleh karena itu, ini juga salah satu opsi bukan hanya yang ada di Kalijodo Semua tawaran itu tentunya akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan penghuni sendiri Namun dengan pelaksanaan program serius dan pendampingan yang intens maka bukan tidak mungkin kehidupan para warga akan berubah menjadi lebih baik Pemirsa kita akan ke informasi lain Jalan bagi Basuki Cahaya Purnama atau AHOK untuk kembali maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 mendatang semakin terbuka lebar Setelah partai Nasdem yang secara tegas telah menyatakan mendukung beberapa partai lain kini juga mulai menunjukkan sinyal dukungannya Langkah Basuki Cahaya Purnama atau AHOK untuk kembali maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta nampaknya mendapat respon yang baik dari berbagai kekuatan politik Kurang dari setahun jelang pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 mendatang dukungan dari partai politik untuk AHOK kembali maju menjadi orang nomor satu di DKI mulai terpetakan Setelah partai Nasdem yang mengawali pernyataan dukungan sejumlah partai lain juga mulai menunjukkan sinyal dukungan Meski belum resmi menyatakan dukungan namun AHOK menyebut bahwa komunikasi dengan partai Hanura dan partai Amanat Nasional telah lama terbangun baik Kalau itu teman-teman semua, saya sama ketum Hanura, ketumpan, semua teman Pak Wirando, masanya memang baik Dulu ya, gak heran sih kalau dukung gitu Teman AHOK pernah sekali komunikasi Mungkin nanti kita mau komunikasi juga Temukan dengan beberapa partai kan bagaimanapun Untuk menegakkan demokrasi, menegakkan tatanan negara ini Pilarnya adalah partai politik Sementara itu PDI Perjuangan walaupun belum menyatakan sikap resmi siapa yang akan diusung Namun sangat terbuka kemungkinan dukungan